Dimana posisi Indonesia jika perang dunia ketiga dimulai Invasi Ukraina oleh Rusia masih terus berlangsung hingga detik ini Bersamaan dengan itu ketegangan Taiwan dan Laut Cina Selatan disebut-sebut bisa saja Mematik Ekalasi lebih lanjut mengingat banturan dengan kepentingan Barat terutama Amerika Serikat Berdasarkan catatan historis, dunia belum pernah melihat destabilisasi geopolitik seperti ini Sejak pra-perang dunia kedua yang disebabkan oleh tindakan Nazi Jerman, Italia, dan Jepang Oleh karena itu, beberapa analisis melihat serangkaian gejala yang ada sebagai permulaan dari konflik Distopia bertajuk Perang Dunia Ketiga Salah satu yang teranyar datang dari mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kaysinger Yang pada pekan lalu menilai bahwa negaranya diambang perang terbuka dengan Rusia dan Tiongkok Tidak hanya Rusia dan Tiongkok Terdapat aktor lain yang menganggap Amerika Serikat sebagai musuh Yakni Korea Utara hingga Iran Poros negara ini dianggap menjadi cetak biru atau titik panas teatir perang dunia ketiga nantinya Terlebih, pas kekunjungan ketua Parlemen Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan pada awal Agustus lalu Media pemerintah Tiongkok Global Times merespon dengan cukup serius Bahwa arena peperangan telah siap untuk dikunakan Bahkan prediksi serupa pun datang dari bos Tesla Elon Musk Yang sempat mengutarakan bahwa perang dunia ketiga Lebih mungkin tercipta belakangan ini akibat gejala-gejala perseteruan negara besar Yang kian terlihat Agaknya cukup menarik pula untuk ditelisik Lebih lanjut mengingat Australia adalah negara yang berbatasan langsung di selatan Indonesia Perang terbuka tampaknya akan memberikan konsekuensi keamanan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya di tanah air Lalu muncul suatu pertanyaan Siapkah Indonesia menghadapi skenario terburuk ini? Eskalasi konflik terbuka sempat pula dilihat oleh Noah Smith Dalam publikasinya yang berjudul The US Must Commit to Making South and South Head Asia Rich Menariknya, dia menyinggung pertautan dengan Indonesia Jika Amerika Serikat dan Tiongkok benar-benar terlibat dalam pertempuran Menurutnya, alur laut kepulauan Indonesia Terutama jalur selat Malaka yang muncul LCS via perairan Natuna Akan menjadi rebutan kekuatan besar Amerika Serikat dan Tiongkok Karena merupakan jalur yang sangat strategis Tidak hanya bagi mobilitas pasukan Tetapi juga dalam aspek logistik tempur dan bantuan tempur Jika dielaborasi dengan alarm dari Prof. Deep Keterkaitan sekutu Amerika Serikat yakni Australia Membuat posisi Indonesia berada di antara kekuatan-kekuatan itu Jika perang pecah di teater pasifik Terlebih, di timur Indonesia Tiongkok telah mengenggam pivot manuver militer Dengan kerjasama pertahanan bersama Fuji Papua New Guinea Vanuatu Hingga Tonga Sepanjang tahun 2000-2020 Stockholm International Peace Research Institute Mencatat bahwa Tiongkok telah memberikan bantuan Pendanaan militer dan pertahanan sebesar 54,8 juta USD Atau sekitar 807 miliar rupiah Ke negara-negara itu Selain dari aspek kerentanan geosentris Jika dilihat dengan seksama Indonesia juga masih menyimpan kelemahan klasik Ya, jika terjadi perang terbuka Belum mempunyai alutsista Dalam menyokong apapun posisi politik luar negeri Indonesia kelak Dinilai akan menjadi permasalahan utama bagi Indonesia Hingga detik ini Modernisasi alutsista Indonesia secara faktual Dinyatakan masih jauh tertinggal Dengan negara-negara serumpun Seperti Singapura misalnya Media asal Perancis Meta Defense Mengatakan modernisasi alutsista Indonesia bekerja Layaknya drama sinetron Hal tersebut dikarenakan Dalam membeli alutsista Rencana belanja Indonesia terlihat dibuat secara mendadak dan tidak beraturan Kendala berupa tarik-menarik Face that interest Atau kepentingan pribadi atau kelompok Yang terbalut dalam rumitnya birokrasi politik Anggaran aspek pertahanan disinyalir menjadi Biang peladinya Selama dekade 2008-2018 Indonesia hanya menghabiskan kurang dari 5,8 miliar USD Dibandingkan dengan 3,3 miliar USD yang dihabiskan oleh Malaysia Yang memiliki 12% dari populasi Indonesia Dan seperempat jumlah personil militernya Pun dengan Singapura yang sepanjang dekade serupa mampu Mengeluarkan 8 miliar USD anggaran pertahanannya Lantas, bagaimana dampak yang akan dirasakan masyarakat Indonesia Jika perang dunia ketiga menjadi kenyataan Terlepas dari keberpihakan atau netralitas Indonesia Aspek perekonomian tentu akan menjadi yang paling awal Plus paling berat ditanggung setiap individu Di tanah air jika terjadi perang Krisis akan menjadi ihwal yang tak terhindarkan ketika Variable lain seperti Terhentinya investasi Penurunan nilai tukar rupiah Serta terhambatnya rantai pasokan Turut mempersulit dan memperburuk situasi Selain itu Medan peperangan di dunia cyber Yang membedakan dengan 2 perang dunia edisi sebelumnya Dunia juga memaksa negara-negara di luar aktor utama pertempuran Turut terseret Mulai dari kekacauan multidimensi akibat peretasan Hingga terminologi kontemporer Sehingga fierce host of falsehood Atau propaganda kepalsuan Yakni penciptaan disrupsi hoax tentang anomitas Pihak yang menyerang Dan pihak mana yang akan menjadi korbannya Lalu jika dilihat dari sosiokultural Mayoritas populasi Indonesia saat ini pun belum pernah merasakan Berada dalam suasana mencekam saat berada di tengah-tengah sebuah konflik Apalagi perang dunia Ini belum termasuk atmosfer ancaman perang nuklir yang dapat sangat destruktif dampaknya Baik secara material maupun imaterial seperti kondisi fisikis masyarakat luas Dihantui ketidakpastian dalam berbagai sektor akibat perang Agaknya akan sangat menguji resiliensi warga plus 6-2 kelak Gendati demikian Getirnya dampak perang secara global tentu tidak diinginkan pihak manapun Langkah kolektif untuk membuat perang dunia ketiga tetap berada di ranah fiksi Diharapkan menjadi upaya pencegahan yang terus diperjuangkan Jadi menurut kalian Cebong lawan kampret Menang siapa nih kira-kira Terima kasih kerana menonton!